Seorang perempuan berinisial I.A. dan mengaku tinggal di Jalan Bandaraya Kelurahan Terrawamakmur, Kota Bengkulu, melaporkan dugaan kasus penelantaran anak ke unit PPA Polresta Bengkulu. Perempuan berusia 39 tahun ini melaporkan mantan suaminya berinisial R.A., warga Kota Bengkulu. R.B. TV menelusuri alamat pelapor di dalam laporan polisi, namun ternyata Ketua RT 11 Kelurahan Terrawamakmur, Ahmad Yusuf, mengatakan jika pelapor tidak tinggal di wilayahnya. Selain itu, selaku Ketua RT dirinya juga tidak mengetahui peristiwa yang dialami pelapor. Walau demikian, Ketua RT menyampaikan jika pelapor memang sudah bercerai dan sekarang sudah menikah lagi. Sementara itu, dalam laporannya, pelapor mengaku, dugaan tindak pidana penelantaran ini terjadi sejak tahun 2017. Padahal dalam putusan pengadilan agama, ketika bercerai, terlapor diwajibkan memberikan nafkah kepada kedua anaknya. Rendra Aditya Gunawan, R.B. TV melaporkan.